katanya di suatu tempat katanya di pinggir sungai itu ada harta karun teman-teman ini admin sedikit deg-degan sih teman-teman admin takut juga ngeri juga gitu teman-teman tapi mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa teman-teman ya mohon bantu doa teman-teman nah sepertinya ini ini mirip sekali nih teman-teman ini tempat mirip sekali nih teman-teman ini seperti yang ada pada mimpi admin teman-teman ini seperti petunjuk yang dikasih oleh seseorang yang ada di mimpi admin ayo teman-teman kita mendekat teman-teman mudah-mudahan aja ada benar-benar ada sesuatu gitu teman-teman mudah-mudahan ada jimat atau ada harta karun gitu teman-teman ya ini admin sedikit gemetalan teman-teman tempatnya juga sedikit seram teman-teman ini di pinggir sungai tempatnya ini dulunya sepertinya ini longsor teman-teman nah itu sepertinya ini sudah lama ini longsornya teman-teman nah teman-teman kita akan segera mendekat teman-teman ini persis teman-teman ya ini persis seperti yang ada di mimpi admin teman-teman nah itu itu ada sesuatu teman-teman ayo kita lihat teman-teman ayo kita mendekat teman-teman ada apa disana teman-teman nah itu ada bulat-bulat dan ada berwarna silver diatasnya teman-teman apakah itu keris atau apa yuk kita mendekat teman-teman nah itu yang ditunjukkan oleh admin ini teman-teman nah ini bisa teman-teman saksikan teman-teman ayo teman-teman jangan di skip teman-teman ya kita lihat teman-teman disana ada apa teman-teman wow teman-teman semakin jelas teman-teman mungkinkah itu harta karun teman-teman ya sepertinya iya teman-teman sepertinya itu harta karun teman-teman nah itu ada di pinggir sungai teman-teman wah tepat sekali ini seperti yang ada pada mimpi admin teman-teman wah warnanya silver diatasnya teman-teman di bawahnya bulat seperti kelapa teman-teman ya wah ini kok mirip kelapa teman-teman tapi kok ada kelapa disini teman-teman ini kan pinggir sungai teman-teman wah ini sepertinya ini petunjuk teman-teman wah ternyata sendok teman-teman tapi gak warna ini ya gak warna tembaga teman-teman ya sendoknya ini warnanya seperti ini teman-teman wah teman-teman ini harta karun atau gimana maksudnya ini teman-teman soalnya kalau jatuh teman-teman wah ini bukan sengaja teman-teman ya wah jatuh kesini teman-teman ini maksudnya apa nih teman-teman ini tekan-teki juga nih teman-teman wah teman-teman jangan-jangan ini petunjuk teman-teman ini bukan maksudnya bukan ini mungkin ya ini bukan harta karunnya tapi itu yang hitam itu sepertinya teman-teman nah itu teman-teman Sepertinya ini teman-teman Mudah-mudahan aja ini teman-teman Nah ini, ini ada sesuatu yang warnanya beda Yang ada disini teman-teman Ini batu berwarna hitam teman-teman Mudah-mudahan aja ini ciumat teman-teman Atau mungkin ini kita bawa pulang Nanti sampai rumah ini menjadi emas teman-teman Mudah-mudahan aja teman-teman Ini admin akan agul teman-teman Sesuai petunjuk kelapa yang jatuh Secara tiba-tiba tadi Ini admin akan bawa ke rumah teman-teman Wah teman-teman Seperti ini teman-teman Mudah-mudahan setelah sampai di rumah Ini akan menjadi emas teman-teman Soalnya ini seperti yang admin mimpikan teman-teman Nah ini ada lagi disini teman-teman Wah luar biasa teman-teman Ternyata benar-benar ya Mimpi admin itu benar-benar nyata teman-teman Ternyata disini ada sesuatu teman-teman Oh itu teman-teman Itu batunya teman-teman Tadi itu berarti jatuhan dari sini teman-teman ya Wah luar biasa teman-teman Oke teman-teman Adwin akan berusaha untuk mengambilnya teman-teman Ini sepertinya akan berubah menjadi emas teman-teman Ayo teman-teman Kita berusaha teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Adwin akan izin dulu kesini teman-teman ya Ke pemilik yang ada disini teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Minta batu Mudah-mudahan batu ini menjadi harta yang bisa bermanfaat Oke teman-teman Adwin akan berusaha untuk mengambilnya teman-teman Ini sebagai petunjuknya kita menggunakan kelapa dan sendok ini teman-teman Ini sebagai petunjuk Mengambil harta karung yang berwarna hitam disini teman-teman Siapa tahu saja setelah kita bawa pulang ke rumah Ini menjadi emas teman-teman Adwin akan berusaha teman-teman Tapi susah juga teman-teman Takut jatuh juga teman-teman Nah ini Ini admin mendapatkan jatuh teman-teman Batunya lepas Waduh teman-teman Oke teman-teman Kita harus berusaha teman-teman Apalagi kita laki-laki teman-teman Ini mampu ada mimpi Dari malam teman-teman Kita akan berusaha untuk mengambil batu ini teman-teman Semoga saja Ini bisa menjadi harta untuk kita aman Waduh teman-teman Adwin membuat lubang dulu ini teman-teman Untuk takah lemah jatuh teman-teman Disini ini Sulit sekali teman-teman Ini terjal sekali Tebing sangat-sangat curam sekali teman-teman Ini mungkin 100 derajat ini ketinggiannya teman-teman Kalau di abarat jama ini jam 12 ya Seperti jam 12 gitu Bukan jam 9 Ini kemiringannya Tingkat kemiringannya ini 100 derajat Nah ini Adwin membuat lubang dulu teman-teman Buat takah teman-teman Daripada admin berbahaya teman-teman Oke teman-teman Kita terus berusaha teman-teman Nah ini teman-teman Alhamdulillah teman-teman Sekarang sudah bisa kita dapatkan teman-teman Ternyata ini teman-teman Ini harta karun yang ditemukan tadi malam teman-teman Wah teman-teman Oke teman-teman Adwin merasa seperti kita pernah menonton Di cerita-cerita Di film-film Kalau mengambil harta itu Tanya jangan banyak-banyak teman-teman Kita akan ambil secukupnya saja teman-teman Adwin sudah dapat satu emir ini Adwin akan pulang teman-teman Takutnya nanti Ketimbun harta karun teman-teman Oke teman-teman Sebagai manusia yang bersyukur Adwin akan mengambil secukupnya saja teman-teman Adwin akan ambil satu emir ini saja teman-teman Oke teman-teman Alhamdulillah kita sudah mendapatkan satu emir ini Batu ini yang mudah-mudahan nanti sampai rumah Nanti ini akan menjadi emas teman-teman Oke teman-teman Kita sekarang pulang teman-teman Alhamdulillah teman-teman Wah ini juga ada teman-teman Di sini juga ada Oh ini teman-teman Ini yang jatuh ke bawah air sampai ke sini teman-teman Warnanya hitam juga teman-teman Kita ambil juga teman-teman Nah seperti ini bentuknya teman-teman Oke teman-teman Adwin akan pulang Mudah-mudahan sampai rumah Ini akan menjadi emas teman-teman Serem gak teman-teman Enggak ya Nah teman-teman mohon maaf ya Adwin tadi hanya internasional saja Ya anggap sajalah itu sebagai hiburan buat kita para petani ya Petani juga butuh hiburan Nah hari ini Adwin akan katakan ke teman-teman semua Apa maksud dari video ini teman-teman ya Nah pada video ini Tadi kita mengambil batu ini teman-teman ya Nah ini Batu ini warnanya hitam Ini Adwin membuat video ini tujuannya Menjelaskan ke teman-teman semua Untuk video kita yang kemarin teman-teman Karena Video kita yang kemarin itu Ada petani yang Bertanya Batunya seperti apa katanya Nah batunya seperti ini Ini batu yang sudah Adwin aplikasikan pada tanaman Ini Biasanya admin campur dengan bahan organik lainnya Dengan kompos gitu ya Dengan Air kelapa Bahkan pernah juga menggunakan air cucian beras Nah teman-teman kenapa admin membuat video ini Karena setelah admin amati Ini ternyata mirip dengan Tera preta Kalau kita olah teman-teman ya Misalnya Kita tambah dengan dua bahan lagi Seperti Yang di tera preta itu Kompos teman-teman ya Kita bisa tambah kompos Dan Tanah humus Ya Atau leaf mold Nah Jadi nantinya kalau ketiga bahan ini dicampur Ini Dengan kompos Dengan tanah humus Maka Itu mirip dengan Tera preta yang di Amazon Nah teman-teman ya Nah untuk sifat batunya seperti ini Sifat fisiknya teman-teman Tuh ya Mudah dipecahkan Mudah dihaluskan Ini juga yang kita buat menjadi SP 36 cair waktu kemarin Itu teman-teman ya Dua hari yang lalu Jadi ini Yang Membuat admin membuat video ini Ini alasannya Ini admin sudah amati Batu ini Menyeburkan Tanah dan menyeburkan tanaman Oke teman-teman Seperti ini ya Untuk Video yang tadi Mohon maaf ya Itu hanya Intermediate saja ya Itu hanya Hiburan saja Tujuan Utamanya adalah Admin mengambil batu ini Untuk admin Jadikan Kupuk ya Nantikan nanti Pada Pembuatannya Insya Allah nanti admin Akan buatkan videonya Untuk proses pembuatannya Teman-teman ya Untuk Kita manfaatkan di Tanah kita Dan apabila Ada penonton Yang bukan petani Yang mungkin Terpaksa Atau tertarik Dengan menonton video ini Admin Ucapkan mohon maaf Yang di awal tadi itu Hanya Hiburan Belaka Teman-teman ya Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Admin akhiri Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau